dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba kembali bersama saya Muhammad Haji dalam sesi kali ini kita akan memasukkan yaitu beban-beban pada portal powerhouse yang sudah kita desain sebelumnya sekarang kita akan masukkan pembebanannya bisa dilihat di modul alaman 15 kita akan praktekkan find loot pattern kita bisa masukkan di sini SDL super dead loot klik more super dead klik add new loot pattern kemudian selanjutnya kita masukkan live live add new loot pattern kemudian kita masukkan lagi key X kita masukkan di sini quick user coefficient add new loot pattern kemudian key Y quick user coefficient add new loot pattern lalu kita masukkan di sini W W W W X angin arah X kita pilih di sini tipenya Y autolateralnya kita non biarkan add new loot pattern lanjutkan ke W Y sama lalu pada key X kita akan ubah di sini klik modify load pattern ya di sini akan kita masukkan coefficient gempa yang berlaku pada lokasi proyek yang sedang kita design saat ini ya kita bisa lihat di Excel yang sudah saya berikan kepada beberapa lokas kalian kita lihat dari peta poskim spektra ya di sini lalu kita klik lokasi itu di sini lokasi bandar lampung misalnya lalu klik kelas tanah ya tanah yang berada di lokasi yang akan dibangun itu itu tanah tipe apa itu harus berdasarkan dari data-data tanah yang kita miliki tidak bisa kita asumsikan karena itu juga mempengaruhi besaran nilai coefficient gempa yang terjadi untuk bangunan yang akan kita design sehingga harus hati-hati kemudian kita setelah kita ubah lalu klik hitung ya kemudian kita ubah di sini klik grafik response spektra maka dia akan muncul grafik seperti ini nah ini dari data ini yang akan kita input nilai coefficient nya disini ada nilai SA kemudian kita klik tag result disini akan muncul seperti ini nah nilai ini kita akan pakai SS S1 SMS SM1 SDS SD1 kita pindahkan ke data-data yang ada disini kemudian kita masukkan nilai periode getar fundamental berdasarkan rumus yang ada di tabel 15 kali ini kita sesuaikan sistem struktur yang kita pakai adalah rangka baja dengan dressing eccentric ya kemudian kita pakai tinggian penggunaan 11 meter ya kemudian nilai CU nya adalah 1,4 ini juga berdasarkan tabel S&E silahkan dibuka bapak-bapak sekalian ya dan kita disana ada parameter parameter yang harus kita sesuaikan dengan jenis bangunan dan fungsi bangunan dan sebagainya disini kita gunakan faktor keutamanya 1 dan nilai R nya yaitu 6 kita pakai disini oke kita akan diperoleh nilai CS nah ini yang akan kita masukkan di dalam koefisien rumpa pada software sub itu 06 kita klik ok kita klik key modify 106 kita klik ok ya kemudian setelah itu kita klik kembali ok baik selanjutnya kita akan masukkan beban-beban tadi ke dalam model kita pilih semuanya ya kemudian kita akan masukkan assign frame load distributed ya kita akan masukkan pertama adalah super dead kita ubah satuannya jadi kilogram meter supaya memudahkan ya kita harus cek terlebih dahulu berapa beban yang akan kita masukkan baik di modul halaman 16 kita akan masukkan beban akibat air hujan terlebih dahulu ya disini ada 25 kilo per meter persegi kita akan ganti disini kita masukkan live ya 25 kilo itu per meter persegi berarti kita akan kalikan dengan jarak raptor atau jarak antar kolom 6 meter berarti hasilnya 150 kilo per meter lari kita akan masukkan disini 150 kita klik ok ya seperti ini kita bisa ubah satu yang disudutkan bawah ya akan terlihat seperti ini lalu kita klik ps kita akan masukkan beban yang lain kita cek terlebih dahulu di modul ya beban yang lain yang akan kita masukkan adalah beban hidup titik akibat instalasi ya ada 5 range antara 50 kilo sampai 100 kilo yaitu tergantung dari jumlah tukang yang ini adalah beban akibat operasional pada saat pemasangan ya karena atap ini tidak direncanakan untuk ruangan ataupun untuk area pertemuan sehingga cukup kita masukkan beban titik pada sisi yang paling pengaruhi atau memberikan deformasi paling besar kita klik disini klik assign kita pilih join load force pilih live kita isi disini minus 50 kilo klik oke ya akan terlihat seperti ini kemudian kita pilih kembali kita akan masukkan beban yang lain kita lihat halaman selanjutnya ya ada halaman 19 disini kita bisa lihat kita akan masukkan beban penutup atap zinkalum yaitu 5 kilo per meter persegi lalu kita kalikan dengan jarak antarafter yaitu 6 meter berarti 30 kilo per meter lari kemudian kita gunakan CNP CNP yang kita gunakan umumnya itu jarak chapter 6 meteran kita gunakan CNP 150 x 50 x 20 x 2,3 apabila cara antarafter berbeda lebih jauh atau lebih kecil maka profil CNP ini bisa berubah ya atau juga bisa di atur dengan membuat jarak antar gording lebih jauh seperti itu kita klik disini lalu dipoleh beban satu batangnya adalah 29,76 kilo lalu jarak antarafternya jarak antar gordingnya maksud saya 1,2 yang kita pakai berarti kita bagi dengan 1,2 menjadi 24,8 kilo per meter lari kita jumlahkan maka kita masukkan 54,8 kilogram per meter klik assign frame load pilih super dead load kita masukkan disini ya 54,8 ya pastikan bahwa beban tersebut sudah kita kali dengan 6 meter disini sudah yang disini juga sudah berarti kita masukkan 54,8 54,8 kemudian klik ok ya akan seperti ini ya baik silahkan dicoba bapak-bapak sekalian apabila ada kendaraan dapat langsung dikonsultasikan terima kasih assalamualaikum buat keluarga keluarga Terima kasih.